Jabat senior Rusia bernama Anatoly Chubais kondisinya kini sangat memprihatinkan. Chubais mengalami lumpuh setelah mundur dari jabatannya karena memprotes Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menjadi orang pertama Kremlin yang mundur karena tak setuju Putin meluncurkan perang ke Ukraina. Beginilah kondisi Chubais saat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Sardinia. Ia hanya bisa terbaring diranjang karena sebagian tubuhnya lumpuh. Dikutip dari Daily Mail, Chubais menderita kelainan saraf yang langka. Namun, ada tim rahasia yang berupaya menyelidiki penyebab kelumpuhan pejabat senior itu. Muncul dugaan bahwa Rusia telah berusaha menciptakan racun yang meniru penyakit nyata. Tim rahasia kini masih mendalami keterkaitan penyakit langka itu dengan kemunduran Chubais dari Kremlin. Sebagai informasi, Chubais adalah pejabat Rusia paling senior yang mundur sebagai protes atas perang brutal Putin di Ukraina. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada Maret lalu dan meninggalkan negara asalnya. Chubais telah melayani Rusia selama bertahun-tahun dan telah menjadi pejabat tinggi Kremlin. Sementara itu, sebuah unggahan dari saluran telegram SVR Jenderal Anti-Putin mengklaim bahwa Chubais telah disebutkan dalam daftar sasaran. Daftar itu diduga terdiri dari orang-orang yang memusuhi Nikolai Patrushev, kerabat dekat Putin sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Saluran tersebut sebelumnya juga mengklaim bahwa bulan lalu ada upaya pembunuhan misterius terhadap mantan kepala dinas rahasia FSB, Patrushev. Namun, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya upaya untuk meracuni pengkhianat Putin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!